Saya kira publik perlu tahu dengan berita itu bahwa upaya untuk mengkerdilkan dan menguasai Mahkamah Konstitusi dengan cara-cara intervensi kekuasaan itu ternyata tidak berakhir dengan lahirnya putusan MKMK. Masih ada perlawanan-perlawanan secara politik dari pihak-pihak tertentu untuk mengamankan paslon tertentu. Nah kalau kita bernegara dengan prinsip negara hukum, saya kira putusan MKMK itu kan sudah sangat jelas dan tegas bahwa ada pelanggaran etika dalam rangka menghindari konflik of interest, benturan kepentingan bahwa orang-orang yang menjadi hakim yang punya hubungan korelasi dengan calon tertentu tidak boleh dia terlibat ikut menangani itu kan sebenarnya tidak hanya ada di putusan MKMK, sejauh sebelum MKMK mengeluarkan putusan seperti itu di undang-undang kekuasaan kehakiman kita sudah diatur begitu ya. Nah kenapa orang-orang yang punya konflik of interest itu dilarang untuk mengambil bagian dalam memeriksa perkara? Ya semata-mata agar putusan dari lembaga peradilan itu adil. Karena kita sebagai manusia ini kan tentu punya perasaan ketika orang yang sedang kita adili itu adalah orang-orang yang punya hubungan kedekatan dengan kita apalagi kedekatannya bukan hanya sekedar pertemanan tetapi hubungan kekeluargaan. Ini secara logika kemanusiaan sulit bagi seseorang itu untuk akan berdiri secara tegak lurus untuk mempertimbangkan keadilan. Jadi putusan MKMK itu menurut saya sudah sangat bagus sekali dalam rangka untuk menjaga kualitas demokrasi. Nah tapi hari ini masih ada upaya-upaya untuk membatalkan terhadap putusan MKMK yang bersangkutan ingin kembali kepada kedudukan sebagai ketua mahkamah konstitusi yang sekali lagi bagi saya ini adalah satu simbol betapa pelanggaran pemilu tidak hanya terjadi pada proses pelaksanaan pemilu tetapi lembaga-lembaga yang nanti akan mengawal terhadap sengketa hasil pun juga sekarang sedang dikondisikan untuk dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah tentu harapan kita pengadilan tidak akan mengabulkan terhadap gugatan Pak Anwar Usman tadi. Karena kalau sampai itu dikabulkan dan beliau kembali menjadi ketua mahkamah konstitusi dan mengadili proses pemilu 2024 ini ya bagi saya kiamatlah kita ini. Jadi apa yang terjadi pada proses pendaftaran kemarin sekiranya sudah lah itu menjadi satu-satunya catatan hukum yang buruk dan hitam bagi pemilu kita jangan sampai itu berlanjut dalam proses sengketa hasil pemilunya. gitu ya terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.